Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Yang pertama, pastikan siswa sudah login dengan menggunakan akun masing-masing Selanjutnya, silakan dibuka kelas online-nya Sehingga tampilan seperti ini Seperti contoh, kita membuka kelas sosialisasi e-learning IPS 1 Langsung saja, silakan fokus di bagian tugas KI 3 dan KI 4 KI 3 ini untuk pengetahuan, KI 4 untuk keterampilan Kita mulai dari KI 3 terlebih dahulu Kita klik Ini nanti apabila ada tugas Yang terbaru akan muncul di bagian paling atas Ini tugasnya adalah Tulislah surat al-fatihah dengan rapi di kertas bolio Selanjutnya, silakan diunggah di aplikasi e-learning madresa Ini perintahnya Waktu mengerjakannya adalah tanggal 19 16.00 jam 16.00 sampai tanggal 21.00 jam 17 Ini nilainya belum Kita klik upload Sebelum upload, kalian harus menulis ini terlebih dahulu Karena perintahnya suruh menulis Kita klik upload Muncul tampilan seperti ini Pilih jenis pengiriman Kirim tugas berupa dokumen atau video Kita klik Kita browse Misalkan ini adalah foto dari hasil karya kalian Hasil tulisan kalian Surat al-fatihah di kertas Misalnya setelah kalian foto hasilnya ini Kita klik Kita pilih Terus kita kirim tugas Kita klik kirim tugas untuk mengirim hasil kerjaan kita ke Bapak ibu guru Kita klik Apabila sudah berhasil Nanti notifnya yang tadi Tulisannya ini adalah upload Sekarang menjadi terkirim Nah nilai ini masih Belum ya Karena belum dinilai oleh bapak ibu guru Sekarang saya login sebagai Bapak ibu guru Saya kasih nilai Misalkan 60 Nah nanti apa yang terjadi Ketika bapak ibu guru Mengasih nilai 60 Saya refresh Nanti apa yang terjadi Bila ada Sudah dimilai Nanti akan muncul disini Ya Ini kasih nilai 60 Remedy Silahkan kerjakan ulang Simpan Saya refresh Nah ini Ya Si anak ini Mendapatkan nilai 60 Komentarnya Remedy silahkan kerjakan ulang Nah kalian Nah kalian Kirim ulang lagi Hasilnya Kirim lagi Bapak ibu guru Akan ngasih nilai Ya Saya refresh Nah ini remedial 90 Sebenarnya mantap Ini untuk tugas KI 3 Sekarang Untuk tugas KI 4 Ya ini hampir sama caranya Kita Klik upload Jenis pengirimannya Bisa berubah video Atau link Misalkan langsung berubah saja Dokumen Misalkan Ini Hasil kerjaan kalian Kita kirim Terus oleh bapak ibu guru Nanti akan dinilai Ya Misalkan Ini adalah Hasilnya Saya refresh Di akunnya kalian Nah Nilainya 92 Terkirim Mantap Nah begitu Anak-anak Apabila Ada tugas Dari bapak ibu guru Yang berupa Tugas KI 3 Dan KI 4 Cara mengerjakannya Seperti itu Untuk yang mode Menggunakan PC Atau laptop Untuk yang menggunakan Via smartphone Akan Saya Tunjukkan Di video berikutnya Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh